Memirsa kita awli dengan informasi pertama. Ledakan beberapa kali terjadi saat kabel listrik terbakar di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Api nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kebakaran kabel listrik ini terjadi di Jalan Raya Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur, Senin Siang. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik, nyaris membakar pohon yang berada di dekat tiang. Sempat terjadi beberapa kali ledakan, nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kabel yang terputus akibat terbakar masih keluarkan aliran listrik jatuh ke jalan. Petugas bersama warga menutup sementara Jalan Raya Condet. Petugas yang datang langsung berupaya memadamkan api, serta memutus aliran listrik agar tidak membahayakan warga. Ini saya lihat itu harus ada api saja, Pak. Harus ada api saja? Iya, kecil. Begitu harus saya dulu. Mungkin kan nomor telepon itu kalau kita tarang-teman, selalu pedi saja apinya. Ini sempat ada ledakan dari kabel itu, Pak? Kalau sebelumnya tidak ada. Masa apinya sudah bikin baru itu ada ledakan. Tanda korban dalam kejadian ini, petugas masih menyelidiki penyebab terbakarnya kabel. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews, melaporkan.